Halo Kupi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi Oke teman-teman, nah sekarang kalian akan aku ajak melihat sesuatu disini teman-teman Nah disini ada kamar BPJS untuk beranaknya atau melahirkannya betina ikan Gapi yang hamil Nah ini kamar BPJS teman-teman, jadi hanya ruangan kecil disertai atau disediakan rafia yang sudah pucol kayak gini teman-teman Karena saking seringnya direbus sampai keriting, bahkan jadi kayak tanaman air ya Nah tapi dari ruang BPJS ini sudah lahir generasi-generasi Gapi yang diakhir teman-teman Salah satunya ini teman-teman, buktinya Nah kemarin malam kita dapat tank tank Ini teman-teman, piala Jadi kita kemarin berhasil mendapatkan 2 piala dari Albino Pattern Dan yang kedua adalah, apa ini Van? Metal Head Jadi ini juara 2 Albino Patternnya, Metal Headnya juara 3 Nah ini akan kita terus genjok ya untuk kontes-kontes selanjutnya Nah makanya kita sudah persiapkan ini teman-teman Nah ini tank untuk progres kontes Nah ini untuk konten selanjutnya akan kita bahas ya Karena ini masih UTG, belum selesai ya pengerjaannya Nah gini teman-teman, kenapa saya tadi menunjukkan tempat persalinan ikan Gapi kita Nah karena begini teman-teman, ya bahwa tidak kalah pentingnya pada waktu kita mempersiapkan indukan ikan hamil untuk ngebrol Nah karena nanti begini teman-teman, pada waktu indukan ikan Gapi kita ngebrol dan kita sudah dapat anakannya Karena sangat penting kita memilih pakan yang paling tepat untuk budaya ikan Gapi Nah gini teman-teman, budaya ikan Gapi itu akan mulai makan di hari keberapa, siapa tahu Nah betul, yaitu hari ketiga Nah pemilihan pakan untuk budaya ikan Gapi itu akan sangat berpengaruh untuk proses pertumbuhan serta kesehatan mereka Nah untuk itu, nanti kita akan menyebutkan 4 macam jenis pakan untuk budaya ikan Gapi Berserta kelebihan dan kelemahannya Dan nanti kita simpulkan bareng-bareng ya, kira-kira yang paling bagus itu yang apa? Nah yang pertama, ini adalah 4 macam pakan ikan Gapi yang paling populer ya teman-teman yang saya sebutkan Walaupun sebetulnya ada banyak alternatif ya pakan ikan Gapi Nah ada 4 macam Alternatif pertama, itu adalah pellet Pellet itu kelebihannya adalah murah teman-teman, kelebihannya relatif murah Nah kelemahannya adalah bahwa pada waktu kita kasih pellet Yang biasanya pellet halus ya teman-teman untuk buraya ikan Gapi Ternyata buraya ikan Gapi itu tidak begitu nafsu teman-teman pada waktu dikasih ikan Pada waktu dikasih pellet Nah pada waktu itu tidak habis Terus besoknya kita kasih lagi Tidak habis lagi Dan kemudian pellet tadi di media tempat hidup buraya kita itu Semakin lama semakin menumpuk dan jadi sampah disitu Dan akhirnya kualitas air di dalam media hidup ikan Gapi kita itu semakin rusak Dan akhirnya terjadilah buraya kita mati satu persatu teman-teman Karena sakit Itu dikarenakan banyaknya sisa makanan di dalam air sehingga airnya sangat kotor Itu yang pertama Yang kedua itu adalah artemia polaret Ini teman-teman fotonya Nah polaret itu adalah sebetulnya telur artemia Yang tidak dicetaskan tetapi dipaksa dibuka cangkangnya Untuk mendapatkan bagian dalamnya Jadi itu telur artemia tanpa cangkang Nah proses membuka cangkangnya itu menggunakan bahan kimia teman-teman Tetapi gini kelebihannya ya polaret itu Polaret itu kelebihannya adalah Kandungan gisinya udah lumayan karena dia dari bahan artemia Sedangkan kekurangannya ya kelemahannya itu mirip dengan pellet Jadi pada waktu dikasih ya buraya mau makan sih tetapi tidak begitu nafsu Sehingga pada waktu kita kasih Lama-kelamaan sisa polaret di media air juga akan menumpuk Dan nanti lama-lama polaret yang tersisa ini akan jamuran teman-teman mengundang jamur Dan tentu saja kalau proses menjamurnya polaret sisa tadi sudah begitu hebat Akhirnya ikan kita juga akan tidak sihat teman-teman Juga akan kena jamur Nah itulah makanya polaret itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan Yang ketiga yaitu adalah casut atau cacing sutra Cacing sutra itu kelebihannya adalah untuk ngepus pertumbuhan buraya ikan gapi Hibat teman-teman saya sendiri merasakan ya Nah kalau buraya itu diberi cacing sutra pasti pertumbuhannya akan sangat besar Jadi bagus untuk ngepus pertumbuhan buraya Tetapi kelemahannya adalah bahwa casut itu adalah pakan hidup yang diambil dari alam Nah kalau kita salah memilih casut yang diambil dari selokan atau sungai bukan dari tempat budidaya Wah itu nanti menyebabkan buraya kita amsiong teman-teman Akan mati satu persatu dikarenakan apa Cacing sutra tadi akan membawa penyakit yang berasal dari alam Nah sekarang yang keempat atau yang terakhir yaitu artemia tetas Artemia tetas itu kelebihannya banyak teman-teman Satu kandungan proteinnya sangat tinggi karena dia pakan hidup ya Kedua dia sangat higienis walaupun dia pakan hidup tetapi tidak membawa penyakit Nah karena artemia tetas itu kita tetaskan sendiri ya dengan menggunakan air garam Ya seperti ini teman-teman kita lihat ya proses penatasannya Nah ini ada gelilik ini Nah ini proses penatasannya seperti ini Jadi menggunakan air garam sehingga di dalam air garam ini tidak ada makhluk hidup lain Kecuali artemia yang kita tetaskan Jadi aman teman-teman Nah terus selanjutnya Kelebihan artemia lagi yaitu bahwa pada waktu buraya kita kasih artemia tetas ya Dapat dipastikan akan dimakan habis teman-teman Karena pada dasarnya ikan gapi pada waktu buraya itu dia akan memakan makhluk hidup kecil yang ada di air Sehingga pada waktu dikasih makan artemia tetas Wah dia paling suka teman-teman Akan nafsunya luar biasa untuk memakan artemia tersebut sehingga akan habis Sehingga air ya sebagai media media buraya ikan gapi tidak akan rusak karena disebabkan oleh makanan sisa Nah itu kelebihannya sangat banyak kan untuk artemia tetas Sedangkan kelemahannya apa pen ayo Yaitu harganya mahal Mahal teman-teman Nah tetapi karena itu adalah demi ikan gapi kesayangan kita Mahal pun tidak masalah ya Yang jelas dengan artemia kelebihannya tadi luar biasa Nah dengan demikian Dapat kita simpulkan pakan terbaik untuk buraya ikan gapi itu apa pen? Artemia Artemia tetas Oke teman-teman Sampai jumpa lagi dan salam ngebrok Oh Choo-choo-choo Oh Oh Terima kasih.